Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 16 Sebuah tragedi di dalam merimba Dengan ilmu Coan Injip Bitfo Akin Sian berkata kepada Sumabing, wanita itu bernama Tok Bikwi Masyok Ceng, salah seorang pelindung BWHWAHWE Kepandainya hanya lebih rendah dari ketua mereka, tanpa terasa Sumabing juga terperanjat, bahwa nama serta kejahatan Tok Bikwi Masyok Ceng, sudah lama dia pernah dengar Terutama sifat cabulnya sangat dibenci oleh kaum persilatan Sungguh diluar sangka bahwa dia kini menjadi pelindung BWHWAHWE malah Sambil menunjuk tujuh mayat di hadapan mereka Tok Bikwi Masyok Ceng bertanya, siapa yang membunuh mereka Sumabing mengajukan diri dan menjawab dengan nada berat dingin Aku yang membunuh kau mau apa sekilas Coa Kinsian melirik ke arah Sumabing tanpa buka suara Wajahnya yang kaku bersemu merah dan senyum dua malu yang hampir tak kentara Entah apa yang tengah dipikirkan dalam menak nona jelita ini Masyok Ceng menjengek dingin serunya Bagus sekali Sumabing, hutang jiwa bayar jiwa, hutang uang bayar uang Masyok Ceng, dengus Sumabing menghina Perhitunganku dengan BWHWAHWE kalian susah dilunasi Hanya beberapa gelintir jiwa rendah itu terhitung apa Ketahuilah, asal aku ketemukan setiap anggota BWHWAHWE tentu tidak akanku lepas tinggal hidup Huh, kau tahu pasti dapat hidup Pergi dari sini Sumabing menjadi murka sekali Sambil menggeram ia melompat maju ke tengah pelataran Masyok Ceng berenam gentar dan mundur beberapa langkah Suasana menjadi tegang meruncing Dengan tangannya Masyok Ceng menunjuk Coa Kinsian dan bertanya Dia apamu kau tiada hak bertanya sahut Sumabing mendengus hidung Wajah jelita Masyok Ceng berubah beringas penuh nafsu membunuh gramnya Baik biarku sempurnakan kalian menjadi sepasang mendarin di alam baka Habis berkata ia memberi abadua kepada kelima teman laki duanya Tiga orang laki dua bertubuh tegak itu segera melejit menubruk ke arah Foa Kinsian yang berdiri di bawah seram di panjang sana Mampus kalian mendadak Sumabing menggembur keras sebat luar biasa Setelah tubuhnya bergerak sambil mengirim sebuah hantaman dasyat Angin pukulannya bagai gelombang pasang menerpaderas ke arah tiga laki dua gagah itu Seketika tubuh mereka yang tengah meluncur maju itu terporak-poranda sung sang sumbel jungkir balik ke tempatnya semula Pada saat Sumabing membentak dan melancarkan serangannya itu Masyok Ceng pun telah turun tangan menyerang ke arah Sumabing dengan tidak kalah sengitnya Jangan dipandang rendah sebuah pukulannya ini Karena mengandung perubahan aneh menakjubkan yang susah dirabah sebelumnya Sumabing sendiri pun tidak kepalang kejutnya terdampar oleh angin pukulan musuh Tubuhnya tersurut mundur selangkah Sungguh di luar taunya kalau wekang tobi kui masyok ceng kiranya sedemikian hebat Dalam pada itu, tanpa mengenal takut atau keber lagi ketiga laki dua tegap itu nekat membandel menubruk ke arah foa kinsian Timbulah amarah Sumabing melihat kebandelan lawannya Dengan jurus liukim hoa tsio ya tetar masuk ceng hingga kebuakan melejit tinggi dan menghindar jauh Mendapat peluang ini dengan kecepatan kilat badannya berkelebat miring Mengerahkan seluruh kekuatan kiu yang sin keng mengepluk ke arah tiga laki dua tegap itu Gelombang panas bagai lahar gunung meletus segera melanda memberangus ketiga laki dua tegap itu Seketika mereka berpekik nyaring mengerikan Setelah menyemburkan darah dari mulutnya, tubuh mereka berubah hitam engus dan mati terkapar Memang kedudukan ketiga laki dua tegap itu hanya tingkat dua saja dalam BWEHWAHWE Namun kalau dalam satu gebrak saja lantas mati konyol oleh pukulan lawan, hal ini Benar dua membuat masyok ceng dan kedua orang tua lainnya melongo dan kaget luar biasa Wajah foa kinsian diliputi suatu rasa yang sukar ditebak Sikapnya tenang dan acuh tak acuh menyaksikan adegan seram ini Maka sambil mengeretak gigi, dengan dekat masyok ceng menubruk ke arah sumabing Berbareng kedua orang tua lainnya itu pun menerjang ke arah foa kinsian Sebagai pelindung BWEHWAHWE sudah tentu bukan olah dua lihai dan hebat Wekang masyok ceng, dalam tiga jurus saja sumabing sudah terdesak kerepotan Sementara itu, kedua orang tua itu pun sudah menerjang tiba diseram di panjang sana Terus menyerang kepada foa kinsian Kontan terdengar suara benturan keras yang menggelegar disertai pekek dua suara ngeri Maka di lain saat terlihat kedua kakek tua itu sudah terkapar roboh di tanah pelataran Tanpa berkutik lagi untuk selamanya Sungguh kejut top bikui, bunga rose beracun, bukan olah dua Sebat luar biasa tubuhnya melejit mundur, dengan sorot meceheran dan penuh tanda tanya-matanya membeliak mengamati foa kinsian Di lain pihak kejut sumabing sendiri pun tidak kalah besarnya Bahwa sedemikian hebat dan lihai lewekang foa kinsian ini benar dua di luar tahunya Dalam sekali gebrak saja dengan mudah dia telah robohkan dua gembong silat kelas satu dari BWEHWAHWE Bagaimanapun juga Mas Yolk Ceng takkan tahu akan asal lusul si gadis jelita yang ayu rupawan tapi berwajah kaku dingin ini Dengan kepandayan yang dipertunjukkan ini pastilah dia bukan kaum keroco yang berkedudukan rendah Namun nama foa kinsian ini benar dua menggetarkan jiwa dan semangatnya Meskipun baru kali ini ia dengar akan nama itu Apa mungkin dia salah seorang murid seorang? Ciam pulihai yang mengasingkan diri dan baru kali ini berkelana di dunia persilatan Setelah sadar dari kagetnya segera sumabing membentak keras Tok Bikui kau pun rebahlah secepat kilat ia tirim sebuah pukulan deras mengarah buka Mas Yolk Ceng Terpaksa Tok Bikui angkat tangan menangkis belang di mana kedua kekuatan saling bentur Tubuh Tok Bikui bergoyang gontai, sebaliknya sumabing limbung setindak Dalam gebrak adu kekuatan tenaga dalam ini jelas bahwa kekuatan dan latihan wekang sumabing masih kalah seurat dari lawan Maka terjadilah pertempuran sengit yang mengadu jiwa ini Mengandalkan kesaktian kiu yang sin keng sumabing masih dapat bertahan sementara waktu Namun 30 jurus kemudian, keadaannya sudah semakin keripuhan terdesak di bawah angin 50 jurus kemudian sumabing sudah kehilangan inisiatif untuk balas menyerang Terpaksa diamen bertahan mengurung diri dengan rapat Sekonyong dua terdengar sebuah bentakan nyaring di susul sumabing berseru tertahan Ujung mulutnya meleleh darah segar, tubuh pun terhuyung hampir roboh Dalam keadaan gawat itulah, tahu dua tubuh Foa Kinsian sudah berkelebar tiba di tengah gelanggang Sumabing lintangkan tangan serta berkata, Nona Foa, silakan mundur Aku tidak perlu bantuanmu berubah wajah Foa Kinsian Katanya, kau bukan tan dengan siluman jadah ini Ucapan siluman jadah itu membuat wajah Tok Bikwi berubah bengis mengancam Mulutnya pun segera memaki Budak Sundel, siapa yang kau maksudkan dengan siluman jadah itu Kasangka siapa lagi yang berada di sini selain kau Agaknya kau ingin segera mampus, biar aku sempurnakan kau juga Apakah kau mampu maju selangkah sumabing menghadang di hadapan Foa Kinsian Serunya, Nona Foa, silakan mundur tanpa menanti reaksi Foa Kinsian segera ia menyerang ke arah Masyok Cheng Serangan ini dilancarkan dengan penuh kebencian yang berlimpah dua Maka kekuatannya pun bagai guntur menggeledek Kontan Tok Bikwi kena terdesak mundur beberapa langkah Mendadak Foa Kinsian menengus membanting kaki terus melesat tinggi menghilang di luar tembok E.J. sambil bayangannya Tok Bikwi Masyok Cheng terpaksa mendelong saja mengawasi Foa Kinsian pergi Tapi dia sendiri juga maklum dengan kepandayan orang tak mungkin dirinya kuat merintangi Apalagi hanya sumabing seorang saja cukup membuat dia bekerja berat memeras keringat Jikalau sumabing dan Foa Kinsian berpadu mengeroyoknya, tak mungkin dirinya dapat meloloskan diri dengan selamat Maka dengan berkurangnya seorang lawan lebih mantap lah hatinya untuk sepenuh tenaga menghadapi sumabing Dalam sekejap 20 jurus telah berlalu Tubuh sumabing sudah mandi keringat keadaannya sudah payah dan berbahaya diancam maut Sekonyong dua Tok Bikwi merubah permainannya Bayangan pukulannya berkelebatan seperti kupu menari dua Beruntun dialancarkan 16 kali pukulan Pada pukulan ke-16 terdengar sumabing berpake Kesakitan, tubuhnya sempoyongan setombak lebih Bagai bayangan yang selalu mengikuti bentuknya tubuh Masyok Ceng Belejir memburu tiba sekali jambak jalan darah Hoan Mehiat sudah dicengkramnya keras Sumabing coba meronta namun sia dua Sepasang mata Tok Bikwi Masyok Ceng jelalatan menatap wajah sumabing yang cakap ganteng Lama-kelamaan matanya memancarkan sinar geirah yang melemaskan hati orang Kedua pipinya pun perlahan dua bersembuh merah Rasa malu gusar dan gugup bergejolak dalam benak sumabing Matanya melotot besar dan merah membara Tiba dua Tok Bikwi ulurkan tangan menutup jalan darah lemas di tubuh sumabing Terus dikempit di bawah ketiak dan dibawa lari ke dalam hutan di belakang jara bobrok itu Tak lama sesudah Tok Bikwi mengempit tubuh sumabing berlalu pergi Sebuah bayangan kecil langsing berkelebat memasuki biara itu Dia tak lain adalah Siang Siang Hoon Dalam biara sekarang ketambahan lima mayat lagi Namun bayangan kekasihnya tidak kelihatan Keruan gugup dan cemas hati Siang 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 Hoon Dengan suara hampir berteriak ia mengeluh Oh, engkau bing, dimana kau? Apakah sudah datang? Mengapa kau tidak tunggu aku hanya kesunyian dan keseraman suasana yang menjawab keluarnya? Aku harus menemukan dia Demikian telus Siang Siang Hoon Terus berlari secepat terbang keluar biara Kini kita ikuti jejak si mawar beracun Mas Yolk Ceng Yang membawa lari sumabing ke dalam hutan di belakang biara Setelah mendapatkan sebuah tempat yang tersembunyi Dia letakkan tubuh sumabing di atas tanah Lalu dengan mesranya dia duduk berhimpit di sampingnya Kata Mas Yolk Ceng Sumabing, ketahuilah bahwa ketua kami belum lega Sebelum dapat meringkus dirimu sumabing menyesal karena dirinya tertutup jalan darahnya hingga tak dapat bergerak Dasar sifatnya memang keras matanya melotot berapi dua dan memaki garang Aku pun belum lega sebelum dapat membunuh kurcaci itu Tapi sekarang kau tiada kesempatan lagi Untuk membereskankah sekarang segampang membalikan tanganku Boleh silahkan kau turun tangan Mas Yolk Ceng malah unjuk tertawa genit Ujarnya, tapi aku sayang untuk membunuh kau Lalu apa kehendakmu dengan tangannya Mas Yolk Ceng mengelus dua wajah sumabing Suaranya halus dan merayu Adikku yang baik Asal kau berlaku baik Tentu cicimu akan segera melepaskan kau cis Tidak tahu malu Tok Bikwi malah perdengarkan menggiurkan Serunya Suara Ngatak Yang Tidak tahu malu Sebentar lagi kalau tidak ku bikin kau menyembah dua kepadaku Ku hapus namaku si mawar beracun Hampir meledak dada sumabing Saking menahan gusar Namun apa yang dapat diperbuat Dia insaf perempuan jalang Tidak tahu malu ini pasti dapat melaksanakan apa yang telah dikatakannya Bagi seorang laki dua jantan seperti dirinya Masa harus mandah saja dihina dan dipermainkan oleh sundel cabul ini Saat mana selebar muka Tok Bikwi sudah merah pada menapasnya Empas empis memburu cepat Kedua matanya pun memancarkan sinar berapi Tubuhnya bergetar penuh dirahi Tiba dua sumabing merasakan jalan darah Kiu Bwe Hiat kesemutan Lalu disusul jalan darah Gijat dan kuilan di bawah perutnya Terasa suatu hawa hangat mengalir cepat merembes ke seluruh tubuh Maka dalam sekejap saja sejalur hawa hangat timbul pula Dari dalam pusarnya terus meresap ke segala sendidua Dan urat nadinya menyusuri seluruh jalan darah di tubuhnya Darah mengalir semakin cepat Jantungnya berdetak semakin keras Napasnya juga semakin berat Sekuat tenaga ia bertahan dan berkutat Dan mencegah timbulnya nafsu berahi Supaya dirinya tetap dalam keadaan sadar Dengan penuh harapan sepasang metel Tok Bikwi pelerak-pelerok Wajahnya penuh mengandung gairah menanti perkembangan selanjutnya Kesadaran sumabing semakin amblas Pandangannya mulai remang dua Suatu arus keinginan yang keras membuatnya tenggelam Dalam langkah ke arah pelepas rakus yang menggila Seluruh tubuh panas membara Jalan darah seolah dua hendak meledak Saat mana dalam tubuhnya sudah mulai dirasuki oleh setan Nasubirahi yang sedang mengembara dalam tubuhnya Selain keinginan liar yang buas itu Otaknya kosong melompong tanpa sepercik kesadaran Perlahan dua Tok Bikwi melepaskan baju luarnya Lalu mengendorkan baju dalamnya terbentanglah kulitnya yang halus putih Buah dadanya yang montok menggiurkan setengah terbuka Pandangan yang memincuk hati ini betapa keras pun Hati manusia akan luluh juga Akhirnya bagi orang semuda Sumabing yang mulai nanjak usia kedewasaan Pula Masyok Ceng gunakan juga Kersesat untuk membangkitkan nafsu wirahinya Keruan Sumabing seperti kuda liar yang lama Kehasan nafasnya memburu hos duaan Bagaimana Sumabing? Aku, aku, ingin, kau mau apa? Hahaha, hehehe, aku, ingin kau Kau mau panggil aku Cici-Ci, Ciai Adikku yang baik dirang si mawar beracun Masyok Ceng bukan kepalang Segera ia bebaskan jalan darah pelemas Sumabing yang tertutup tadi Kontan Sumabing melompat bangun Kedua matanya merah marong seperti serigala yang khas darah Terus menubruk maju hendak memeluk Pada detik yang menentukan itulah Tau dua sebuah arus hantaman angin keras menerpa Tiba menerjang ke arah mereka berdua Kontan Sumabing terpental mundur dan jatuh duduk di atas tanah Sedang si mawar beracun pun terguling sung sang sumbel Sungguh mimpi pun Masyok Ceng tidak menduga Pada saat dua nafsu wirahinya sudah memuncak pada titik tertinggi Hingga perhatiannya peka pada diri Sumabing itu Dirinya bakal dibokong orang tanpa siaga sebelumnya Tidak malu kiranya si wanita cabul ini diangkat sebagai pelindung BWEHWAHWE Karena memang kenyataan kepandainya tidak lemah Reaksinya sangat cekatan setelah kena dibokong Begitu melejit bangun dan berdiri tegak segera Ia tutupi dadanya dengan baju luar yang masih utuh terus memandang ke depan dengan berapi dua Kiranya orang yang membokong dirinya itu adalah foa kinsian adanya Sumabing sudah hilang kesadarannya Bagai binatang binal yang sudah kehasan darah Mana dapat dia memberdakan baik atau buruk Sambil berpekik beringas ia menubruk maju Sambil mengertak gigi menyelentikan sebuah jarinya Terpaksa Foa Kinsian Buk Kontan sumabing kena tertutup roboh Bahwa rasa nikmat yang bakal dikecapnya digagalkan oleh orang membuat si mawar beracun masuk ceng gusar hingga kepalanya beruap Desisnya dingin, budak busuk, kau cari mampus Sebaliknya foa kinsian sendiri juga bukan kepalang geram dan malunya Sambil menuding dia memaki Sundel yang tidak tahu malu Hari ini nonamu pasti akan membunuhmu Membarungi ancamannya ia kirim sebuah sodokan keras ke arah musuhnya Tok di kui ganda mendengus gusar Sebelah tangannya juga diangkat untuk menangkis Dar, benturan menggelegar membuat tubuh mas yok ceng tersurut mundur Tiga tindak, sungguh kejutnya bagai disengat kalah bahwa lekang gadis muda ini kiranya sangat tinggi di luar perkiraannya Saking gusar ingin rasanya foa kinsian segera menamatkan jiwa wanita cabul ini Sekaligus ia lancarkan lagi tiga gelombang pukulannya yang disertai himpunan seluruh kekuatannya Maka betapa dasyat akibat pukulannya ini dapatlah dibayangkan Arwah mas yok ceng seolah dua terbang dari badan kasarnya Lenyaplah nafsu wirahinya yang berapi dua tadi Tubuhnya berkelebat sebat luar biasa menyingkir Tapi sayang ia agak sedikit terlambat Dua pukulan yang terdahulu memang dapat dihindari Namun pukulan ketiga dengan telak mengenai sasarannya Kontansi mawar beracun berpekek angei sambil muntah darah Tubuhnya terguling dua jauh Wajah foa kinsian semakin membunuh Desisnya bengis Kelam Penuh Mawar beracun Disinilah tempat liang kuburmu Nafsu Wut lagi dua ia lancarkan sebuah pukulan jarak jauh Keruan mas yok ceng ketakutan setengah mati Sebat sekali tubuhnya melejit menyingkir jauh Lantas dengan penuh kebencian ia berkata Budak busuk Ku catat perhitungan ini Akan tetapi ada satu hal yang perlu ku beritahukan Dia sudah tertutup oleh yang cucu yang chi Dalam waktu setengah jam ini Jikalau tidak Hehehe Urat nadinya akan meledak dan hancur berkeping dua Habis ucapannya bayangannya pun menghilang Sekarang foa kinsian melongo dan tertegun di tempatnya tanpa mampu mengeluarkan suara Sementara itu meskipun jalan darah sumabing tertutup Namun nafsu wirahinya masih bertegang sampai puncaknya Napasnya memburu wajahnya merah padam Sungguh kacau dan gelisah benar hati foa kinsian Apa yang harus diperbuatnya Kalau dalam setengah jam ini sumabing tidak dapat melampiaskan keinginannya Urat nadinya akan pecah dan putuslah jiwanya Apakah dirinya harus mengawasi orang menderita sampai mati? Atau menolongnya? Oh, tak tahu dia apa yang harus diperbuatnya Coba pikirkan sebagai seorang gadis yang masih perawan suci bersih Bagaimana kira menolong jiwanya Kalau menolongnya itu berarti dia harus mengorbankan kesuciannya Keadaan sumabing sudah menunjukkan bahwa jiwanya sudah diambang di antara mati atau hidup Itu tidak mungkin pekik foa kinsian keras sambil memutar tubuh hendak tinggal pergi Namun baru beberapa langkah tanpa merasa langkahnya berhenti lagi Hatinya gundah dan berperang dalam batinnya Dia harus mengambil kepastian yang ganjil Menolong dia atau membiarkan dia mati Akhirnya luluhlah hatinya Dia harus berkorban untuk Menolong jiwa orang Dua titik air mata meleleh membasai tipinya Sebenarnya betapapun dia tidak rela berbuat begitu Tapi tidak bisa tidak dia harus melakukannya Suaranya tergetar menggumam Suhu, kau lah yang menjerumuskan aku Demi melaksanakan perintahmu Terpaksa aku harus mengorbankan tubuhku Maka bagai perwira yang menuju ke Medan Bakti Dengan langkah lebar ia mendekati kehadapan sumabing Katanya sambil mengertak gigi Sumabing, sekarang aku menolong kau Kelak kalau kau menelantarkan aku Aku pasti akan membunuhmu Napas sumabing kempas-kempis Ingatan dan pandangannya remang Dua tidak dapat membedakan apa yang dilihatnya Sudah tentu dia tidak dengar ucapan fo'a kinsian itu Lantas dikempitnya sumabing di bawah ketiaknya Dibawa masuk ke dalam hutan yang lebih dalam dan tersembunyi Dimana ia buka jalan darah sumabing yang tertutup Maka terjadilah sebuah tragedi yang tengah dipanggungkan Dalam sebuah hutan lebat tanpa seorang penonton jua Kesadaran sumabing sudah hilang Bagai serigala buas yang haus darah Begitulah dia tengah merangsang dengan menggila Bagai sekuntum bunga yang tengah mekar Diterpah hujan badai Bunga yang lemah itu sedang mengeluh kesakitan Begitulah keadaan fo'a kinsian Setelah hujan badai meredah terasalah suatu keheningan Yang mencekam sekelilingnya Berangsur dua ingatan sumabing mulai sadar Dan ia merayap bangun Pandangan pertama yang dilihat matanya adalah Tubuh yang separuh telanjang di sampingnya Suatu perasaan terhina menjalar dalam benaknya Membuat ia melonjak bangun seperti disengat kala Sambil mengayun tangannya ia membentak Kubunuh kau Sundal Jalang mendadak matanya Menatap ke arah noktah darah yang berceceran di tanah sekitarnya Tanpa terasa tergetar hatinya Apa mungkin Tok Bikwi masih merupakan seorang gadis perawan ting-ting? Waktu ia menegasi Seketika tubuhnya tergetar bagai tersetrom aliran listrik Hampir dia tidak percaya akan apa yang dilihat itu adalah kenyataan Diku cek duanya matanya dan menegasi lagi Ya, memang benar tidak salah Dialah Fo'a Kinsian adanya Apakah yang telah terjadi? Mengapa Tok Bikwi berubah menjadi Fo'a Kinsian? Demikian ia bertanya dua dalam hati Entah karena malu atau tersiksa terlalu berat Keadaan Fo'a Kinsian seperti tidur nyenyak tanpa bergerak Sumabing merenggut rambutnya sekuat duanya Ia mencoba mengenang kembali dan berharap dapat menemukan sepercik penemuan Dalam pikirannya yang kabur dan mulai terang itu Samar-samar teringat olehnya bahwa dirinya telah tertawan oleh Tok Bikwi Masyok Cheng Dan ditutup dengan keraleh dari aliran sesat Hingga dirinya dirasuk oleh nafsu setan dirahi Dalam saat dua genting itulah ia teringat ada seseorang menyerbu Tiba lantas terdengar suara bertempur Ya begitulah, Fo'a Kinsian telah mengorbankan dirinya demi menolong dirinya Karena pikirannya ini tubuhnya terhuyung hampir roboh Dia insaf bahwa dirinya telah membuat suatu noda hitam yang berdosa selama hidupnya Bagian tubuh Fo'a Kinsian yang masih tersingkap itu membuat hatinya berguncang lagi Darah panas merangsang kepalanya Perlahan dua ia maju mendekat dengan hati dua Membetulkan bajunya yang tak karuan itu Menutup di bagian yang membuat hatinya bergejolak keras Pada saat itulah Sepasang Mati Fo'a Kinsian yang bundar jeli terbuka lebar dan mendadak bergegas bangun berdiri Lak, lok kontan sumabing rasakan pandangannya berkunang Dua, darah meleleh dari sudut mulutnya ia tersurut dua langkah Dengan terbelalak heran dan kaget ia mengawasi Fo'a Kinsian Entah mengapa dia tidak tahu mendadak Fo'a Kinsian bisa menggampar mukanya dua kali Setelah persen dua kali tamparan di muka sumabing Tiba dua Fo'a Kinsian memutar tubuh memeluk sebatang pohon dan menangis tergerung dua Sedungu sumabing juga maklum dan ikut merasakan betapa pedih dan kecut perasaan hatinya itu Sampai pada detik itu tidak lebih dua jam mereka bertemu dan berkenalan Tapi demi juanya ia rela mempersembahkan kesuciannya yang tak ternilai Betapa besar pengorbanannya itu, bagaimana pula dia takkan menangis Saking sesal sumabing terbungkam mulutnya, tak tahu dia bagaimana dia harus mengeluarkan kata dua untuk menghiburnya Lama dan lama sekali baru dia tergagap membuka kata Nona Fo'a, sungguh menyesal aku telah berbuat salah terhadap kau Fo'a Kinsian menghentikan tangisnya dan berpaling Katanya dengan nada pedih penuh kemarahan Sumabing, menyesal berbuat salah itulah tanggung jawabmu maksud Nona Kau sudah menghina dan menyiksa aku sedemikian rupa Akanku bunuh kau berubah tegang air muka sumabing Katanya, aku bukan sengaja hendak berbuat begitu Lalu dengan minta maaf saja lantas beres Ini, tidak Selama hayat masih dikandung badan Sumabing pasti tidak akan membuatmu kecewa Tapi, bagaimana saat ini aku kurang bebas Bagaimana artinya itu aku pernah dikurung oleh setan barat di dalam barisan jeritan setan menyedot sukma Untuk menepati janjiku dengan siang siang hun Setan barat meluluskan kedatanganku kemari Tapi dalam tempo tujuh hari aku harus kembali ke tempat kediamannya Itu Fo'a Kinsian menunjuk rasa kejut Tanyanya, mengapa setan barat hendak mengurung kasumabing tertawa ewa Sahutnya, sampai sekarang aku masih belum jelas persoalannya Ada kemungkinan mengenai suka duka perguruanku Apakah kau hendak kembali tentu Seorang laki dua harus menepati ucapannya Mana boleh aku ingkar janji setan barat terkenal kejam dan telengas Sepergemu ini, aku tidak peduli dengan akibatnya Tapi menurut apa yang aku tahu Dendam kesumat dan sakit hatimu masih belum terbalas Mana boleh kau pandang jiwamu semurah itu akan tetapi Aku tidak bisa menelan ludahku lagi Oh, nona Fo'a, huh, nona kau Mendengar sumabing masih memanggilnya nona wajah Fo'a Kinsian berubah gusar Merah wajah sumabing, cepat dua ia ganti mulut Adik Sian, kemana Tok Bikwi si perempuan jalan itu Sudah ku gebah pergi sebenarnya apakah yang tubuhku Bagaimana bisa telah diperbuatnya Kontan merah jengah selebar muka berselang agak lama baru dia menyaut Fo'a, di atas Kinsian Dia menggunakan tutukan jari dari aliran sesat yang paling rendah Kalau sudah tertutup kepandayan macam itu Saya umpama dewa pun takkan kuat menahan gelora hatinya Apalagi tiada jalan lain Sampai di sini ia merendek Lalu berkata lagi, aku tidak tega melihatmu meregang nyawa dalam waktu setengah jam ini Bersama itu aku juga menerima perintah suhu untuk membantukah secara diam-diam Kaget dan heran sumabing dibuatnya Tanyanya, suhumu menyuruh kau membantu aku Fo'a Kinsian mengiakan Siapakah suhumu itu Ong Fong Jui sungguh kejut sumabing bukan kepalang Kiranya Fo'a Kinsian adalah murid bibinya Ong Fong Jui Ini benar dua di luar dugaannya Adik Sian, kau, kau adalah murid bibi Jui Bagaimana kau merasa di luar dugaan Bukan sumabing bersorak girang Katanya, benar di luar dugaan Adik Sian, selama hidup ini pasti kau takkan aku lupakan Lalu bagaimana kau hendak bertanggung jawab terhadap siang siahun? Sungguh sumabing tidak menduga akan mendapat pertanyaan ini Seketika merah dan merongkol otot di jidatnya Ia bungkam seribu bahasa Ya, betapa besar rasa cinta siang siahun Kejadian mati hidup di biara bobrok itu masa dapat terlupakan olehnya Fo'a Kinsian tersenyum manis Katanya, engkau bing, kau lebih siang berkenalan dengan dia Tak dapat aku melukai hati suci seorang gadis bersih Hanya kau harus ingat, aku sekarang sudah menjadi milikmu Dan aku sudah puas, adik Sian Pasti aku takkan lupa sahut sumabing tegas Apa kau benar dua harus kembali ke cengkeraman setan barat? Tidak bisa tidak aku harus kembali Baik, kau berangkatlah adik Sian Aku, bagaimana aku selalu akan merasa telah berbuat salah terhadap kau Hal itu sudah lewat, soalnya terletak pada masa yang akan datang Sekarang pergilah tepati janjimu kepada setan barat itu adik Sian Ku harap kau baik dua menjaga dirimu Ku harap kelab kita dapat bertemu lagi dengan selamat Pasti dapat, sumabing maju memeluk Fo'a Kinsian dan memberinya sebuah ciuman panjang Ciuman yang mengandung penyesalan dan haru Bersama pula pengantar perpisahan yang berat Dia harus segera berangkat untuk menepati janjinya Supaya tidak terlambat dalam jangka tempo tujuh hari Dipandangnya Fo'a Kinsian lekat dua dan katanya Adik Sian, maafkanlah aku, waktu sangat mendesak Aku hendak berangkat Fo'a Kinsian Manggut II Mengiring ke berangkatan sumabing dengan senyum pilu Dengan langkah berat segera sumabing melejit tinggi berlari keluar rimba Bertepatan dengan hilang bayangan sumabing Dua titik air matum meleleh keluar membasai pipi Fo'a Kinsian Betapa dia takkan kepincut dan memuja pemuda ganteng yang meluluhkan hatinya ini Akan tetapi persentuhan tubuh dalam keadaan yang mengenaskan itu benar dua membuat hatinya hancur luluh Memang pengorbanannya terlalu besar Segera ia membetulkan pakaiannya yang tidak karuan Setelah menghela nafas panjang pendek, ia pun berlari keluar rimba Dalam pada itu dengan rasa berat dan hampa sumabing tengah berlari kencang untuk menepati janji setan barat Tak tahu dia bagaimana setan barat hendak menghadapi dirinya Sepanjang jalan bayangan Ting Hoan, Xiang Xiaohun, dan Fo'a Kinsian bergantian terbayang di depan matanya Membuat otaknya pepat hampir meledak rasanya Tujuh hari kemudian waktu matahari hampir tenggelam di ujung barat sana akhirnya tiba juga dia di bawah bukit Tecui Hong Benar juga wanita serbah hitam bernama Sim Giyoksya itu sudah menantinya dengan sebuah sampan Tanpa banyak cakap sumabing langsung melompat naik ke atas sampan Segera Sim Giyoksya melajukan sampannya ke tengah danau dengan cepat Dalam kesunyian setian lamanya, akhirnya Sim Giyoksya membuka kata Sumabing, kiranya janjimu dapat dipercaya dari matahari terbit aku menanti sampai sekarang Kusangka kau tidak akan datang lagi sebagai seorang laki dua sejati Aku pasti menepati janjiku, dan itulah modalku Apa kau tahu bagaimana suhu hendak menghadapi kau Bagaimana apa kau tahu mengurungmu seumur hidup melonjak keras hati sumabing Mengapa suhumu berbuat begitu kejam terhadap diriku?